Kelompok 5 sudah diborong kelompok 4, jadi sepertinya kami nanti lebih singkat ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan diskusi yang sudah kami lakukan, yaitu terkait dengan observasi pembelajaran. Kalau tadi di kelompok 4 itu katanya peruhnya, di kelompok 5 ini juga termasuk peruhnya. Kenapa? Karena di kelompok 5 ini kita membahas tentang observasi. Observasi ini sudah eksennya, sudah proses-prosesnya. Nah kami kemarin melihat bahwasannya, lanjut dulu ya, di lembar observasi yang dibuat oleh Panitia, Itu kami melihatnya itu sudah bagus. Namun ada sisi-sisi yang belum terlihat, yaitu terkait dengan berdiferensiasi. Kira-kira Bapak Ibu kemarin ketika Bapak Ibu menjadi observer dan melihat lembar observasi yang kemarin, apakah di situ sudah tampak Bapak Ibu terkait dengan berdiferensiasinya? Bagaimana? Belum ya Bapak Ibu ya? Jadi di sini nanti akan ada penambahan-penambahan di lembar observasinya, sehingga nanti akan tampak. Tampak apa? Tampak berdiferensiasinya. Nah, coba digeser terus dulu. Nah, kami beri warna merah ini untuk yang tambahan. Jadi tambahan ini kami ambil dari mana Pak? Tambahan ini kami ambil dari PMM. Jadi ini dari pusat. Kami tidak mengada-ada, kami punya pedoman, kuatirnya nanti ditanyakan, sumbernya dari mana kok bisa nambah? Nah, itu. Daripada jadi masalah, kami sumbernya dari PMM. Ini kami tambahkan, ada beberapa poin yang kami tambahkan, sehingga dengan penambahan itu, nanti ketika Bapak Ibu mengobservasi, itu akan terlihat, oh, guru ini sudah melaksamakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau belum. Nah, ini kita tambahkan, ada beberapa poin itu. Ini yang pertama, guru menggunakan alat peragam, media, atau contoh kontekstual dalam menjelaskan materi pada proses pembelajaran. Nah, ini kita jantungkan. Karena di sini nanti, diferensiasinya akan muncul dari sini. Kemudian apa lagi, Ibu? Coba. Nah, di kegiatan pendahuluan. Nah, ini kami tambah, ya. Guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Oke. Ini tambahan dari kami, ya. Yang warna merah. Selanjutnya, Bu. Nah, ini kami tambah total. Kalau tadi masih ada hitamnya, itu berarti penambahan. Kalau ini kami tambah total. Guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis, mengainkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya, serta meminta peserta didi, membandingkan dua konsep yang berbeda. Bapak, Ibu amati, nanti barangkali tidak sesuai akan kami betulkan, ya. Lanjut, berikutnya. Menggunakan konten yang disesuaikan dengan gaya belajar. Nah, ini terlihat sekali di sini. Menggunakan konten yang disesuaikan dengan gaya belajar, minat, bakat, dan kesiapan belajar siswa, serta memanggil anak dengan nama mereka. Nah, difrensiasi itu salah satunya, itu memanggil anak dengan namanya. Itu berarti kita tahu perbedaan anak satu per satu. Selanjutnya, coba, tambahan berikutnya, tambahan berikutnya, Bu. Ya, coba. Nah, yang warna hitam itu yang kemarin, terus kita tambah, memfasilitasi murid dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, lingkungan yang berbeda dari masing-masing kelompok, memotivasi peserta didi untuk menyampaikan pendapat, serta terbuka, serta terbuka, serta lagi, sepertinya ini harus direvisin. Dari kami sendiri aja, kelihatannya kurang cocok ini ya. Jadi, daripada nanti ditanyakan, jadi kalau memang tidak cocok, langsung saya katakan tidak cocok ini ya. serta menajukan pertanyaan yang memicu terjanjinya diskusi kelompok. Loh, ini serta lagi, kira-kira gimana, Bapak Ibu? Borok. Borok cocok ini ya? Sertanya dihilangkan, Bu. Iya. Oke. Cepanjakan. Sertanya dihilangkan. Wah, kalau lihat wajah Bapak-Bapak Ibu ini, sepertinya ini banyak pertanyaan. Tepuk tangan, Oke. Bapak Ibu. Ya, berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan, kelompok dalam berdiskusi. Daris. Ini aja. Sudah terlihat nanti diferensiasinya. Oke, berikutnya. Nah, instruksi penyajian materi hasil kerja disesuaikan dengan gaya belajar siswa, minat, dan bakat. Jadi, ketika menginstruksikan tugas kepada siswa, itu sudah ada pemintaannya. Sudah ada pemintaan. Nah, itu. Oke, lanjut berikutnya. Oke. Sepertinya, yang paling banyak penambahan adalah di inti. Ya, di inti. Kemudian, selain kami menambah, ada juga kemarin itu lembar checklist. Coba diperlihatkan. Jadi, kemarin itu bukan bentuk kriteria seperti ini. Kami membuatnya, itu kami ganti dengan bentuk kriteria. Kalau kemarin itu checklist. Masih ingat ya, Bapak Ibu ya? Nah, kenapa harus kriteria? Siang kami melihatnya, tapi itu terakhir itu sudah langsung ada nilainya. Sudah ada nilainya. Jadi, ketika itu diisi, ya, kemarin itu bentuk board. Kemudian kami revisi menjadi bentuk Excel. Board. Board. Exciting banget. Maklum, Bapak Ibu ya? Orang gesa jadi board ya. Baik. Microsoft board ya. Nah, kami bentuk dalam Excel, ini nanti. Gimana, Bu? Jangan jelaskan. Langsung. Ya. Ini nanti di terakhirnya, Bapak Ibu. Kalau kemarin kan checklist. Nah, yang ini nanti di terakhirnya itu, kalau kita isi, itu nanti sudah otomatis langsung muncul angkanya. Jadi, guru itu sudah menerapkan itu sudah berapa persen. Itu nanti akan muncul di sini. Nah, 0 itu apa? Belum dilakukan. Kemudian 1 itu dilakukan, tapi belum efektif. Kemudian 2 dilakukan dan efektif. Lagi-lagi, dasarnya dari mana ini? Kami melihat dari PMB. PMM. Terus terakhir saja kami mencontek dari PMM, Bapak Ibu. Saya lihat, kami lihat, itu bagus. Panduannya sudah terarah. Jadi, kami mengadopsi. Kami mengadopsi di sini, kemudian, kalau nanti ini diisi, itu malunya itu akan berganti menjadi angka. Nah, kalau sudah betul angka, nanti Bapak Ibu Guru tadi itu sudah mencapai berapa? Pisa di bawah 59. Di bawah 59. Iya. Ibu. 59 Anda ada, Ibu. Di bawah. turun. Tidak apa-apa lah, mungkin. Tidak usah saya terangkan ya Pak. Ya ini, ini ya, jadi di bawah 59 itu perlu bimbingan, kemudian, kalau 60, rentangnya 60 sampai 75 itu baik, 76 sampai 100 itu sangat, sangat baik. Kemudian, kami juga menambahkan, wah kok, akan tambahan ya Pak. Ya, siapa tahu, sang kita juga ditambah ya. Tambahkan. Oke, lah, biasanya, kalau kita lihat, ya, lembar observasi itu terakhirnya, biasanya ada, catatan tambahan, atau rekomend, rekomendasi. maka di sini, kami menambahkannya. Kalau kemarin, Bapak Ibu isi kan tidak ada ya, tidak ada di bawah ya. Ini kami menambahkan, terus, di bawahnya, ada, observernya siapa, kemudian, guru yang diobservasi itu, oh, guru yang mengobservasi itu siapa, gitu ya. Kalau biasanya, di sekolah, itu ditambah satu, yaitu kepala, kepala sekolah. Itu saja, Bapak Ibu, sepertinya, sudah sangat jelas, jadi mungkin, mungkin tidak ada pertanyaan. Terima kasih, kami kembalikan kepada, moderator. Terima kasih, kembali kasih, Bapak. Patah tongkat, dari besi, karena terkena, radiasi, malu singkat, presentasi, semoga bisa, jadi solusi. Luar biasa, presentasi, dari kelompok 5, sebelum presentasi, izinkan saya, untuk, membuat, Bapak Ibu, menjadi berdiri ya. Mau berdiri? Mau, apakah sudah lelah, ya tim? Sudah lelah? Oke, saya ikutin aja deh. Oke, ada tiga, kami buka, sesi upan balik, atas presentasi, dari kelompok 5, yang pertama adalah, Bapak Rony, selanjutnya, Ibu, Ibu siapa? Nanti kenalan ya. Yang kedua, yang ketiga, baik, bisa kita beri waktu, untuk Bapak Rony, disilahkan. terima kasih, atas waktu dan kesempatan, yang diberikan, untuk kelompok, berupa, 5, kelompok 5, ya. Tadi, saya memperhatikan, di rubrik yang, kalau di yang di merah, itu ditambahkan, Pak Pak G, ya, betul. Nah, yang poin 8, yang poin 8, yang menggunakan, konten yang disesuaikan, dengan gaya belajar, minat, bakat, dan kesiapan belajar siswa, serta memanggil anak, dengan nama mereka. Nah, itu. Ini. Nah, berarti kalau Bapak, menggunakan rubrik, seperti ini, seolah-olah, ini mengungkap, bahwa, diferensiasinya, hanya, terkait dengan, konten saja. Bahwa, sebenarnya, bahwa, diferensiasi, itu gak hanya konten. Kan ada empat, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, kalau rubrik ini, dipastikan hanya konten, berarti nanti kalau, Bapak, Ibu, guru ketika, melaksanakan pembelajaran, tidak mengurangkan konten, berarti kan gak diberikan nilai, Pak, seperti itu. Nah, kemudian, padahal, untuk proses diferensiasi, kita itu gak hanya melihat, dia belajar, minat, bakat, dan kesiapan belajar. Itu kan, istilahnya untuk assessment diagnostik awal. Padahal sebelum, kita memberikan materi pembelajaran, itu ada namanya, assessment awal, untuk kesiapannya. Apakah anak ini, bisa di, kategorikan seperti itu. Mungkin itu aja Pak, masukan dari kami, dan pertanyaan dari kami. Mohon untuk ditanggapi, Bapak Ilmi, maupun kelompok, lima anggota ya. Terima kasih Pak Roni, Pak Roni luar biasa. Jadi, Bapak Ibu, di sini, kami mencantumkan itu, biar, tampakkan, diferensiasinya. Kemudian, yang ditanyakan Pak Roni tadi, kan tidak hanya konten. kami menambahkannya, di bawahnya juga ada lagi. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ini kan milik kita bersama ya. Atau ada tambahan dari Oma? Silahkan memanggil. Baik, terima kasih luar biasa Pak Roni. Bapak Ibu, kita mengingatkan kembali, bahwa, form observasi ini adalah untuk keseluruhan. Jadi, bukan hanya, dan kita berpijak, bahwa, kemarin yang kita pelajari, munculnya bukan tiga, bahkan aspeknya, kemarin empat. Baik konten, proses, produk, dan lingkungan. Nah, di sinilah, terima kasih, dengan penjelasan, sudah menjelaskan ke teman-teman. Inilah rubrik, yang menunjukkan untuk konten. Tapi, kita ingat kembali, bahwa, ini, form ini adalah keseluruhan. Ngateng ya Bapak Ibu? Mata Nun. Bagaimana Pak Roni? Sudah puas? Kalau belum puas, kalau kita bukan alat memuas, Bapak Ibu. Baik, kita pahit. Oke. Pak, insya'at, tambahin ya Pak Ibu. Pak Rizia. Oke. Saya ingin menambahkan, apa yang menanggapi ya, yang kata Ibu sampaikan. Mungkin, saya ingin menawarkan, salah satu, salah satu, kalau memang itu, disitu, dipermasalahkan, terkait dengan menggunakan konten, sedangkan kita memiliki difrensiasi yang menyenang. Mungkin disitu, di redaksinya, kita ganti aja. Jadi, menerapkan, proses difrensiasi, di dalam pembelajarannya, itu saja cukup. Apakah itu, menggunakan konten, atau proses, atau mungkin itu produk, atau lingkungan, ada keterangan di sebelah kanan sendiri. Dikasih disitu, menggunakan, pembelajar difrensiasi, berbasis konten, produk, atau profil. Itu nanti yang akan lu nantar, terkait dengan, diksi yang digunakan lagi. Tapi kalau menurut saya, tidak ada masalah. Memang tujuannya, dari observasi itu, meneliti, sedikit-sedikitnya, apa yang dilakukan oleh guru, berdasar pembelajaran. inginnya, dari wadah kelompok 5, adalah, muncul, adanya pembelajaran difrensiasi, itu juga dinilai disitu. Karena, emang, saya juga melihat, di, apa, LK yang sebelumnya, awal, emang tidak muncul disitu, untuk penilaian, penerapan, difrensiasi, di proses pembelajaran, itu tidak muncul. Ya, disini mungkin, saran saya, menerapkan, proses pembelajaran, berdifrensiasi, itu saja, terima kasih, Pak. Kembali kasih, Pak. Bagaimana, Bapak Ibu, apakah sepakat, dan dibungkus, yang di, beri, tanggapan ya, Bapak? Pak Jack, tadi, untuk langsung saja, jadi satu, pembelajaran difrensiasi, ya. Terima kasih, Ibu, ini cari, dari, kelompok 7, apa yang dikatakan, dari pendapatnya, Pak Yaki, itu sangat tepat sekali, Ibu, sehingga, tidak perlu banyak, yang penting, ditulis, berdifrensiasi, kalau dipisah, seperti ini, Ibu, seperti sarannya, Pak Kadis, kita terjebak lagi, Ibu, karena apa? Kalau muncul semua, berarti, guru itu, harus menerapkan semuanya, dan itu kan dinilai, padahal kita hanya, melakukan satu, apakah yang tidak, dilakukan, berarti kan nol, beda, kalau misalnya, kita sudah menerahkan, pembelajaran, berdifrensiasi, itu sudah tahu, dipercancenya itu apa, sehingga, entah muncul yang mana, itu sudah dapat score, tapi kalau semuanya, pasti ada yang zone, padahal itu, yang tidak diharapkan, dalam pembelajaran, dipercancenya, harus semuanya, satu saja, sudah betul, terima kasih, saya kembalikan, kepada, kelompok iman, sepakat, oke, terima kasih, atas sarannya, Bapak Ibu, karena ini, milik bersama, jadi, kalau memang, di forum, itu menyatakan, sepakat, dan memang, benar-benar, bagus, kenapa? kami harus memaksakan, kami tidak, sekali berdebat, jadi, sepertinya, kalau memang, lebih diserhanakan, itu tanpa masuk akal, kami, sepakat, oke, tepuk tangan dong, ya, ya, kepada Ibu, Kakak Mi, kami, persilahkan, masukkan, Kakak Mi, mau kemana? ke sini, keren banget ya, kelompok lima ini, di awal, tim kerja kami, membuat, format, untuk, mengobservasi, praktik pembelajaran itu, tidak menggunakan, skala penilaian, kan? hanya, tanda, checklist, apa ada yang tahu, mengapa tidak pakai, angka, atau penilaian? karena, ini bukan bagian dari penilaiannya, tepuk tangan untuk omat, itu, karena, kami, tidak, menilai guru, bahkan, di kelas SMA, mungkin, juga di kelas yang lain, sama ya, refleksi, dan, kumpan balik itu, langsung dilakukan oleh gurunya, bukan dari, yang mengobservasi, fasilitator, sebagai bagian dari observer, hanya memberikan, penguatan, dari refleksi, dan kumpan balik, hasil dari, bercermin diri sendiri, Pak Ilmi, format ini, bisa, dan cocok, dipergunakan, manakala, kepala sekolah, melakukan, supervisi, kepada, karena, ada maksudnya, maksudnya apa? treatmentnya kan berbeda ya? kalau 59 ke bawah, perlu, dibimbing, ya, yang, 60 ke atas, lindingan orang tua, penontonan, hanya untuk, di atas, saya paham, itu kan berarti, ada nilai, berarti ada treatment kan? Tapi, praktek pelajaran, dalam pelatihan ini, tidak bermaksud, untuk menjudge guru, ketika dia, dalam beberapa, kriteria, tidak terpenuhi, bukan berarti jelek, bukan berarti nilainya minimal, mungkin grogi, panik, lupa, bahwa itu adalah, intinya, difrensiasi, betul gak? Nah, makanya direfleksi, kami dilempar, 0,6, itu ada, apa yang sudah menjadi, kekuatan saya, apa yang menjadi kelemahan saya, kalau nanti, ujung-ujungnya, ada nilai, kami, langsung berkumpul di belakang, tim narasumber, medeni juga, mengeluarkan nilainya, gak berani saya, mencap bahwa, 50 senang ke bawah, itu perlu bimbingan, belum tentu, kami yang narasumber pun, nilainya 100 ke atas, belum tentu, betul gak Pak Hadis, begitu, tapi, usulan ini, sangat bagus, boleh dikasih aplos, yang baik, itu satu ya, tentang, penilaiannya, jadi, bisa saja, teman-teman memberikan usulan, tapi kami, narasumber, tim narasumber, yang membuat, Tuhan Manitia, kami tim narasumber, berhak, memberikan, argumen, bahwa, kami tidak menilai guru, tapi, teman-teman guru, diminta, mempraktekkan, seperti apa sih, pembelajaran, beriferensiasi, manakala, ternyata, belum ada, pembelajaran beriferensiasi, berarti, ada yang harus ditingkatkan, pada kegiatan pembelajaran selanjutnya, di kelas yang sesungguh, kedua, usulan teman-teman, dengan menambahkan, kriterianya, it's okay, gak masalah, tapi justru, kami dari tim narasumber, melihat, dalam di plat yang kemarin, bahkan, ada kriteria yang akan dilangkan, karena ternyata, sudah muncul, di kriteria yang lain, salah satu penanda, atau indikator, atau kriteria itu, harus dapat, di amanti, seperti tadi, yang kalimatnya, panjang lebar, yang Pak Indi bilang, kok sertanya banyak, gitu ya, itu kan otomatis, pengamatan kami itu, terus berlapis-lapis, betul gak teman-teman, coba mungkin ditampilkan tadi, yang sertanya banyak, ayo nih, boleh dibacakan, itu ada mic, yang tadi banyak, yang berlapis-lapis, nah, coba Pak Indi, dibacakan, doang-doang, oke, terima kasih, ibu, saya izin untuk membacakan, guru mengajukan pertanyaan terbuka, untuk memancing proses diskusi, dan berpikir kritis, mengaikkan konsep, yang dipelajari, dengan konsep sebelumnya, serta, meminta peserta didik, membandingkan, dua konsep, yang berbeda, ini, ini di kegiatan apa, saya gak terbaca, kegiatan awal, inti, kegiatan, peneluan, kan maksudnya, itu adalah, guru mengkaitkan, materi yang sekarang, pelajari, dengan materi sebelumnya, begitu kan, siupan, kalau melakukan apa-apa, anak-anak, masih ingat, materi, ibu minggu yang lalu, tentang apa, cukup, begitu kan, itu apa ini, maksudnya, ke sana kan, itu, omah yang, kemarin, disuruhkan, silahkan, mohon maaf, baik, terima kasih, sebenarnya, itu, terdiri dari, indikator, tiga indikator, ya, kemarin, tiga indikator, dijadikan satu, kemudian, ada usul dari teman, gilek, tiga indikator, akhirnya kan, penambahannya, banyak, tetapi, kalau kita lihat, logikanya, di pendahuluan, muncul, pertanyaan, memantik, ada, itu adalah, mengajukan pertanyaan, terbuka, satu, indikator, kemudian, memancing, proses, disuski, itu, yang tadi, ya, benar, mengainkan konsep, itu ada, tersendiri, di modul ajak, jadi, sebenarnya, teman-teman, dari, yang kalimat, panjang, panjang, itu, dari, pecahan, satu, konsep, tiga, indikator, nah, kalau, kita, bukan, tiga, seperti itu, memang, banyak, teman-teman, bunda, dan, kita, ini, kita, samakan, konsep, dari, permain, ini, pengelolaan, kinerja guru, dan, kita, cocokkan, memang, disitu, ada, untuk, pembelajaran, berdiferensiasi, itu, berhubungan, dengan, pengelolaan, kelas, nah, disitu, ada, tiga, konsep, dengan, masing-masing, tiga, indikator, sebenarnya, kemarin, Oma sudah, pecah, tiga, tiga, itu, namun, kemudian, ada ide, untuk, di, terbuka, ya, monggo, kita, sepakati, bersama, kalau, memang, kita, ambil, simple, satu, aja, yang, paling, berkenal, ya, monggo, terima kasih, tepuk tangan, yang, nomor yang, nomor 5, gak masalah, itu bukan hal yang, prinsip, tapi, pada dasarnya, kita mau melihat, guru itu, ketika, mau, kegiatan, inti, tentunya, harus mengaitkan, dengan, materi, yang, sudah dipelajarinya, itu saja, ya, ya, baik, terima kasih, saya sudah menyelam, sama-sama, Kak May, beri aplaus, Kak May, pencerahannya, ilmunya, dan juga, mengingatkan, kepada kita semua, bahwa, bukan tugas kita, untuk menilai, ya, ini, observasi, adalah pancingan, untuk bagaimana, mengembangkan, kompetensi, Bapak, Ibu, guru, dalam proses, pembelajaran, yang tadi, yang kedua, ya, silahkan, Kak. Terima kasih, Ibu, saya tadi, mau menyampaikan, yang disampaikan, yang kalimatnya, panjang, dan tumpuk-tumpuk, tadi, yang memang, agak sulit, untuk dipahami, terus, kemudian, mengingatkan, teman-teman, untuk, kaedah penulisan, kalau ada yang, dan, dan, serta-serta, kayak, anak SD, mengarah, lalu, 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 dan, tidak, ber-titik-titik, jadi, kalau kita, mau, baca kalimat, yang panjang, rasanya, nafas, kita, kan, enggak, juga, dibaca, kalau panjang, tidak, titik-titik, tidak ada, tanda baca, yang memisahkan, itu, nafas kita, pasti, tersengal-senal, jadi, kaedah penulisan, gak, 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 dan, serta-dan, serta-dan, cukup, koma, 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 terakhir, bayu, dan, semacam itu, nah, untuk, suplasinya, seakhirnya sudah bagus, karena sudah dipikirkan dengan baik, tepuk tangan yang penting, terima kasih, keren, ya, bunda, betul, setuju, setuju, tolong untuk, operator, ya, siap, setelah, akhir, di, dari yang, sisi, kiri, saya, silahkan, bapak, ya, sebenarnya, saya nanyakan, itu sudah dikuatkan oleh, bunda, yang pertama tadi, karena ini lembaga observasi, kita mengajukan seperti, observasi di PMM, tidak ada, sekarang, tentang nilainya, yang ada, adalah, begitu memang, checklist, jadi, supaya perilaku, yang terlihat itu, yang tidak terlihat, nanti bisa dikuatkan, itu saja, ya, jadi, tadi saya, sebenarnya, seperti bunda, meyak, tidak sepakat, kalau pakai, kriteria, 0123, dibawahunya, memang ada, rentang untuk guru, sangat baik, baik dan, perlu bimbingan, jadi, kalau, saya, misalkan, mengajar, tidak banyak yang tampak, kemudian perlu bimbingan, saya mau bimbingan, kemana, kan, gitu, ya, belum tentu, yang observasi, itu, lebih baik, daripada, yang, diobservasi, kan, gitu, jadi, kecuali, kalau memang, yang diobservasi, itu, sudah dilihat oleh, yang observasi, oleh orang lain, dan dia bisa berada, di skala, 90-100, mungkin, beliau, bisa kita, jadikan tempat, untuk, bimbingan kita, itu saja, jadi, kurang sempat, kalau di indikator, penilaian itu, banyak sekali, variabelnya, kenapa, kita tinggal fokus, bilang, kayak tadi, satu indikator, ada, tertanya, lima, nanti, kalau yang munculnya, hanya satu, kita mau kasih, berapa, yang munculnya, lima, mau kasih, berapa, itu, itu saja, sama dengan, Bunda, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi, 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 Terima kasih, Pak Hendron, dan sepatan, apa yang disampaikan, oleh, Kak May, dan juga, Bunda, siapa, Bunda, Buda, 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 Terima kasih, ternyata, Kakak May, ini, tadi, pro dengan, 05, terima kasih, sudah membantu, 05, untuk segera selesai, untuk presentasi, luar biasa, Matar Suat, Bapak Ibu, oh, ada tanggaan lagi, dari OMA, Monggo, baik, terima kasih, karena ini, nanti akhirnya, dijadikan pekerjaan, kita bersama, ya teman-teman, oke, untuk 012, kita hilangkan, namun mohon dilihat, di bawah saya, untuk keterangan itu, bagaimana, apakah bisa kita sepakati, bahwa nanti, berwujud, check please, kemudian, keterangannya, belum dilakukan, dilakukan, tapi belum efektif, dilakukan, dan efektif, kalau memang itu, disetujui, maka, angka 012, itu, akan diganti, dengan kata-kata tersebut, atau, sebagai catatan, dos bundi, semuanya, apakah, hanya, muncul, muncul, dan tidak muncul, keterangan, apakah, belum dilakukan, dilakukan, tapi belum efektif, dilakukan, dan efektif, karena, dari, observasi, tentu saja, nanti, nanti kita, kita mengaju, RTA, apa, tidak lanjut, berikutnya, ya, monggo, beribun, biar nanti, kita, eksekusinya, benar, nilainya, kita hilangkan, sepakat, kita hilangkan, namun, kata-katanya, yang dibawa, itu, apakah, tetap, dijantangkan, jadi, checklist, namun, disitu, belum dilakukan, dilakukan, kriteria penilainya itu, bentuk checklist, tidak ada nilainya, bagaimana, Bapak, ini, setuju, 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 yang setuju, anak-anak, yang setuju, angkanya, dihilangkan, kriterianya tetap, tidak ada nilainya, bentuk checklist, oke, setuju, bagaimana, angkanya, dihilangkan, kriterianya tetap, kriterianya tetap, jadi, kategorinya, itu, hapus, oke, terima kasih, Bapak, Ibu, sepertinya, jelas, dan, faktunya, sebenarnya, harus, berlari ke, 06, kasih, oke, matersun, saya, wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, wabarakatuh,